Egy mengenai Fikri mencatatkan debutnya di FK Senika. Pada lanjutan Liga Slovakia hari minggu dini hari tadi, Egy diturunkan ketika bertandang ke markas FK Pohroni. Egy diturunkan di menit 58 menariknya mantan pemain Malaysia Gedang itu mencatatkan satu asis. Pada awal dari serangan balik cepat, Egy berhasil mendapatkan ruang di sisi kanan pertahanan FK Pohroni. Egy kemudian mengirimkan umpan silang cantik ke kotak penalti yang berhasil disontek Elvis Tsukisa untuk membawa FK Senika unggul 1-0 atas FK Pohroni di menit ke 76. Beberapa menit berselang, Egy juga mendapatkan peluang manis. Dia berhasil melayangkan tendangan gawang langsung dari dalam kotak penalti. Tapi sayang, sontekannya mengenai pemain belakang FK Pohroni. Berkat asis Egy, FK Senika naik ke posisi kelima papan klasmen sementara Liga Slovakia dengan 12 poin. Dari hasil 3 kali menang, 3 kali seri, dan 1 kali kalah.